Ya saudara, krisis air bersih masih dirasakan warga di sejumlah wilayah minim pasokan air bersih di Padukuhan, Serupan, Delingo, Bantul. Akibat dampak musim kemarau saat ini, salah satunya di wilayah Delingo, Bantul, warga selain harus menghemat penggunaan air, juga menunggu bantuan air bersih. Dampak musim kemarau dirasakan sebagian warga di wilayah Kapanewon, Delingo, Bantul, salah satunya warga di Padukuhan, Serupan, Delingo, yang mengalami kekurangan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kabar datangnya bantuan air bersih disambut rasa syukur warga yang kemudian menunggu sambil menyiapkan tempat air. Menurut warga, datangnya bantuan dropping air dari komunitas berkah Jogja berbagi ke kampungnya, sedikitnya dapat meringankan beban kebutuhan air mereka daripada harus membeli. Di musim kemarau, satu-satunya sumber air warga yang berada di lereng perbukitan debitnya terus menyusut, sehingga tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan seluruh warga. Untuk mendapatkan air, warga harus mengambil dari sumber mata air tersebut dengan berjalan kaki sejauh setengah kilometer dan harus menghemat air. Mungkin ada kajatan misalnya, kajatan-kajatan yang agak besar itu membeli, saya sering untuk juru membelikan dari tangki-tangki yang ada. Tapi untuk harian misalnya untuk minum, untuk kebutuhan sehari-hari itu juga mencukupi. Asal kita rajin tiap pagi, sore itu bisa mengambil dari sumber itu. Kami dari Bergah Jogja Berbagi bersama Amanah Takaful, merasa ikut prehatin dengan adanya bencana kekeringan. Kami berusaha sedikit berbagi untuk masyarakat yang mengalami kekeringan. Wilayah Padukuhan, Seropan termasuk kawasan langganan krisis air bersih setiap tahun di musim kemarau, karena sumber air yang ada terus menyusut. Kondisi itu cukup menyulitkan warga, terlebih bagi warga kurang mampu jika harus membeli air setiap saat. Kini, warga harus berbagi air memanfaatkan sumber mata air yang ada, termasuk untuk kebutuhan di masjid setempat. Warga berharap adanya pembangunan fasilitas air bersih yang bisa mencukupi seluruh warga dengan memaksimalkan sumber mata air setempat.